Intro Halo guys, selamat datang di channel Andra Varens Kali ini aku akan membahas soal top speed Ya dimana ya, beberapa kalangan menganggap bahwa top speed ini adalah pilihan terbaiknya Tapi aku bukan salah satunya karena aku lebih suka akselasi daripada top speed Tapi tenang aja, yang kali ini aku bahas adalah Apa sih keunggulan dari top speed dan apa sih kelemahan atau kerugian dari top speed itu sendiri Jadi ini bukan masalah tentang ya aku yang benci dengan top speed Tapi aku akan buka mindset kalian sebelum kalian memilih namanya top speed Memang semuanya itu ada namanya plus dan ada namanya minusnya ya Termasuk dengan top speed ya, itu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan ya Ada keuntungan dan kerugian Jadi kalian bisa memilih yang mana yang menurut kalian memang lebih condeng ke kalian ya Apakah memang ruginya atau plusnya atau untungnya Kalau dari plusnya itu sudah pasti kalian lebih cepat sampai di tujuan ya Kalian dengan ngebut kemanapun lah ya Tujuan kalian itu biasanya lebih cepat sampai itu sudah pasti Yang kedua adalah mengejar kepuasan tertinggi Jadi kalian itu kayak sudah mencapai suatu titik ya Misalnya motor kalian itu beat misalnya ya Kalian opre bisa sampai 120 itu kayaknya sudah puas banget Kalian bisa menembus batasnya itu Apalagi setelah diopre lagi bisa ditembus 123 atau 125 Ya misal seperti itu Jadi ya memang ada kayak kepuasan tersendiri lah Itu kayak yang bisa melampaui batas-batas itu Jadinya ya kalian yang memang pencinta speed ini memang ya Pasti dong ada puas atau kesenangan tersendiri Lalu ada yang namanya juga adrenalin ya Jadi ketika kalian mencapai kecepatan tinggi itu ya Adrenalin itu pasti kayaknya meningkat ya Istilahnya adalah adrenalin rush Gimana ya kayak Wah pokoknya bisa ngejar lah Apalagi kalau misalnya kalian itu ada saingan lah Atau lawan lah ya Itu kayaknya wah kayak bisa balapan itu Itu dimana ya berdebar-debar gitu ya Mompa darah tuh rasanya lebih cepat Wah pokoknya gimana biar bisa menang Bisa mencapai kecepatan lebih tinggi Daripada lawan kalian atau saingan kalian Yes Itu ada ya Pasti banget Apalagi kalau kalian sudah menang itu ada Ya aku dulu pernah merasakannya seperti itu ya Waktu masih seneng ngebut-kebutnya gitu Puas rasanya Selain ada namanya plus itu Ada juga yang namanya kekurangannya Dari top speed Yang pertama adalah BBM pasti lebih boros ya Dimana kalau kalian mau macet top speed itu kan pasti BBM itu bakalan nguras itu lebih cepat ya Dan juga tarian di awal itu pasti berat Karena memang fokusnya kalian itu adalah di top speed Nah itu biasanya bakalan boros banget Ya itu kalian kalau apalagi kalau sudah ngegas itu tangan itu sudah nggak Udah nggak disekolahin Jamin dah borosnya mantap jiwa Kemudian ya Mesin lebih berpotensi rusak Kok bisa? Yes Karena kalian sering memacu kecepatan tinggi ya Memaksa di rev tinggi Itu sudah pasti ya Jadi Pasti nanti akan lebih cepat rontoknya Ya memang Ada sebagian kasus yang mungkin lebih cepat Ada juga yang Yang nggak terlalu cepat itu ada Tapi berpotensi Namanya mengurangi umur dari Part-part ada di mesin kalian Ya jelas Itu karena kalian memaksa Mesin mencapai tingkat tertingginya ya Biasanya seperti itu Dan yang terparah adalah Ya harusnya kalian ngerti sih Dengan foto yang kutunjukin ini ya Dimana kalau kalian sudah baru main top speed Sudah main yang Wah ngejar Ngejar kecepatan tertinggi ya Risikonya adalah Kecelakaan Dimana ya Angka kecelakaan itu sangat-sangat tinggi Apalagi kalau kalian itu ya Bisa dibilang kayak Balapan liar Atau memang track-trackan di jalan Itu sudah pasti ya Jadi ya Sebenarnya Untuk top speed Kalau kalian memang Tujuannya untuk kompetisi Itu nggak ada masalah ya Dalam arti ini kompetisinya Kompetisi yang resmi Bukan yang tidak resmi ya Karena kalau kalian pakai ini Bener-bener di jalan ya Jujur aja Ya Selain Merugikan kalian Orang lain juga bisa rugi ya Kita bisa ambil contoh Misalnya Kalian itu kecepatan Tiba-tiba Keras Dan kalian melibatkan orang lain Itu ya Aduh Kalian sudah Ya istilahnya Berobat Perlu uang Motor kalian rusak Diperbaiki Perlu uang Ya kalau rusaknya ringan Rusaknya berat Belum bagi orang yang kalian tabrak Ya kalau Kalian Percilakan tunggal Kalian cuma nanggung Dua ini Tapi kalau orang lain Ya belum luka-lukanya orang lain Belum kendaraannya orang lain Ya kalau cuma satu orang Dua orang Tiga orang Empat orang Kan berabe gitu loh Ya kenapa aku benci top speed Adalah seperti itu ya Jadi Aku ini men-share sebenarnya Bukan untuk kalian Membenci top speed Sekali lagi ya Tidak membuat kalian itu Benci top speed Karena ini memang Kembali kalian Kalian mau milih Apa enggak gitu ya Karena Semuanya itu Ada namanya Keuntungan Dan kerugian Ada Resiko yang Masing-masing harus ditanggung Kalian harus paham itu Nggak sekedar ya Bang Minta dong racikan top speed Bang Minta dong racikan Biar kecepatan RPM tinggi Biar top speednya kenceng Silahkan Aku tidak melarang Tapi ingat Ada risikonya Jadi sebelum Kalian memakai top speed Harus tahu dulu risikonya Ya Jadi Kenapa Aku selalu bilang Adalah akselerasi terbaik Karena ya Pada saat akselerasi Ya Memang Motor kalian itu Nggak bakal bisa kenceng banget Tapi Yang penting Sampai dengan selamat Di tujuan Dan kalian Kalau lagi touring Itu bisa namanya Menikmati Pemandangan Tanpa Merusak mesin kalian Atau membuat mesin kalian itu Lebih cepat Down Jadi ya Bisa dibilang ya Sama-sama Santai Sama-sama Menikmati So guys Itunya bisa aku sharing Untuk kali ini Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Aku Andrea Faren Sampai jumpa Di video aku berikutnya Keep safety reading And enjoy Your ride Sampai jumpa